Seorang karyawan perusahaan listrik negara yang selamat dari tsunami di Tanjung Lesung, Bantan mengaku terseret air cukup jauh dari lokasi kejadian hingga sejauh 2 km. Ia sempat tersangkut pun saat gelombang tsunami menerjangnya hingga bisa selamat. Udeng Sudirman, warga Limus Nunggal, Kecamatan Ciberem, Kota Sukabumi, karyawan perusahaan listrik negara sekaligus panitia acara Family Gathering PON yang menjadi korban tsunami di Tanjung Lesung, Bantan masih terbaring lemah di tempat tidurnya. Saat tsunami menerjang, ia bersama teman-temannya sedang berada di samping panggung acara Family Gathering saat gelombang tsunami menerjang Tanjung Lesung 22 Desember lalu. Ketika tsunami menerjang, Udeng sempat terseret dan terombang-ambing gelombang sejauh 2 km dan tersangkut di pohon hingga bisa selamat dari gelombang tsunami tersebut. Namun, sekujur tubuhnya mengalami luka-luka akibat benturan. Udeng mengaku saat itu dirinya sempat menyelamatkan anak kecil yang terseret gelombang, salah satu di antaranya anak komedian almarhum Aajimi. Saya ngajak ke bawah ternyata alir itu udah ada di atas gitu. Di atas udah saya udah pasrah aja pada waktu itu. Bikin saya udah sampai di sini nih umur saya gitu kan, gak sampai ini. Makanya saya udah aja pasrah ini kena rasa pak. Ini kena rasa tangan, kaki. Tapi saya tetap ikhtiar gitu ya, pengen hidup lah gitu. Tapi saya ikhlas kalaupun pada waktu saya dijemput aja. Udeng merasa bersyukur bisa selamat dari bencana tsunami tersebut, meskipun sejumlah rekan kerjanya ada yang meninggal.